Tidak setiap hari keluarga di Falls Church, Virginia ini bisa makan bersama di rumah. Tapi Jen berusaha memasak makan malam, paling tidak dua kali seminggu. Seperti kebanyakan perempuan Amerika, selain mengurus keluarga, Jen berkarir sebagai pengacara yang membuatnya sulit mencari waktu untuk memasak. Ditambah, anak-anaknya susah makan. Saya tidak suka makan malam, jadi ini agak mencari makan malam. Kita hanya akan membuat dua kecil. Jen lantas ke sekolah memasak kulinaria yang menawarkan berbagai tingkat keahlian masak dari memanggang hingga dasar-dasar teknik memasak. Para siswa di sini tidak ingin menjadi koki profesional. Mereka ingin bisa membuat hidangan yang lebih enak. Ini sudah berubah, saya pikir itu berubah dalam keinginan untuk orang-orang yang ingin belajar bagaimana memasak. Ini kita lihat. Masak memasaknya memiliki keinginan yang hebat yang hebat dan keinginan yang hebat. Ledakan peminat terlihat dari pertumbuhan sekolah yang baru dibuka dua tahun lalu. Ukuran kelas memang kecil, karena berlangsung pada hari kerja. Tapi kelas akhir pekan dan malam hari memiliki jumlah murid dua kali lebih banyak. Seperti halnya di Indonesia, program memasak televisi di Amerika sangat populer. Aneka tips memasak yang cepat, mudah, dan murah mengilhami kaum profesional untuk memasak sendiri makanannya agar sehat dengan berbagai bahan makanan yang segar seperti ini. Selain itu, ada faktor lainnya. Inilah yang dialami keluarga Jane. Menurut anak-anaknya, kursus memasak membuat ibu mereka lebih percaya diri. Jane bahkan ingin kursus memasak lagi, tentunya kalau dia punya waktu luang. Dari Falls Church, Virginia, tim VOA.